Ini hari kedua, hari kedua kita di Dresden. Hari ini jadwalnya adalah lunch bareng sama dosen asli orang Indonesia, orang Ambon yang nanti, tapi ngajar di sini, perempuan. Nanti jadwalnya lunch, kemudian nanti ada penjelasan, explanation tentang beberapa unit materi, tentang pengajaran di sini. Kalau kita lihat ruangan-ruangan di sini itu, ruangan-ruangan lama ya. Karena tahun, ya tahun lapan berapa, tahun sebelum tahun 1900-an itu gedung sudah dibangun di sini. Dan ruangannya kecil-kecil gitu. Mantap, nanti itu sudah teman-teman semuanya sudah sudah pada datang. Kita masuk ke ruangan 217, cuman masih dipastiin dulu. Ruangannya masih dipastiin dulu, apakah kosong, benar-benar kosong atau tidak. Ini ruangannya di sini, kita masuk ke ruangan. Iya, cuma dekat aja. Dekat aja, kita bisa jalan kaki. Kemarin teman-teman tanyakan fakultas teknik ini itu, nah nanti kita ke arah sana. Ke arah sana. Iya. Oke, kita boleh setahap jalan? Oke. Iya, siap. Dari kampus. Dari kampus. Dari kampus. Biar library, biar beberapa fakultas-fakultas dipimpin sama Mbak Lena, sama satu dosen. Ini sudah masuk ke perpustakaan ATU Gresden, jadi ini ada banyak loker-loker. Ini buat kita nyimpen-nyimpen barang kemasukan ke loker. Kami seri sedi. Keori kampus. Keori kampus. Keori kampus. Bagi kampus. Kasih kampus. Kami seri kampus. nyewanya berapa ini lewat peti kasih nyewa mau bayar gitu kalau aku kan punya kantor banyak orang yang punya kantor bisa ninggalin dikasih kayak gitu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati jam 12 malam tutup orang belajar semua kita ada di orsal centrum orsal centrum orsal centrum orsal centrum ini auditorium jadi kayak semacam aulanya yang awalnya besar banget di dalam sana kita masukin di situ kita jalan cari kantin dulu untuk makan siang tempat ini tempat ini tempat 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 ini yang di belakang ini yang di belakang ini kampus utama kampus utama jadi kayak sentralnya ada di sini yang di belakang ini yang di belakang yang di belakang yang di belakang